Dan di penghujung bincang-bincang kita, ini ada trademark khusus nih untuk Pak Eka nih. Kita boleh Pak Eka pantunnya Pak menutup acara talkshow pada siang hari ini. Silahkan Pak Eka, sudah disiapkankah? Atau bagaimana Pak? Silahkan Pak, semoga ada nih ya untuk menyemangati kita semua. Ya, terima kasih Bu Lisa. Saya langsung aja ya. Langsung ke? Sudah ditunggu nih pantun semangatnya. Kain ditenun dari ratusan benang. Besi ditempah dalam api membarah. Hadapi rintangan dan jadilah pemenang. Yang bermental baja akan jadi juara. Waduh, yang bermental baja akan jadi juara. Yang pas, kasih. Sesuai, saya cari. Sesuai, mantap, mantap. Satu dan dua itu prosesnya. Kain ditenun dengan ratusan benang. Ya kan? Api membarah untuk ditepat dengan api membarah. Waduh, luar biasa. Bisa pas begitu. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak. Sesuatu hal yang luar biasa. Dua minggu, Bu Lisa. Dua minggu dipikirinnya. Siap Pak, siap, siap. Ya, baik. Terima kasih sahabat sejua. Itu diingat-ingat ya. Pangtun nanti bisa diulang dari rekaman acara kita. Bisa disaksikan kembali di Youtube Secua TV. Ya, baik. Kesimpulannya adalah, ternyata kalau saya buka dengan, dengan pernyataan dari Prof Singgi bahwa mental toughness itu 80 persen berperan besar terhadap prestasi performance atlet, ternyata dari bincang-bincang kita itu benar ya. Benar ya yang dikatakan oleh Prof Singgi itu. Dan mental toughness ini adalah kendaraan menuju puncak prestasi. Semua faktor teknis yang dipersiapkan itu akan sia-sia bila tidak disertai dengan mental yang tangguh. Ya, terima kasih untuk semua sahabat sejua. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber yang luar biasa. Sekali lagi ucapan kami, terima kasih untuk ke Pautut. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Pak Kris, terima kasih. Pak Samsul, terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Kak Iren, terima kasih. Mas Santo, terima kasih.